Halo Sobat Anggrek Sesuai janji video sebelumnya Kali ini saya akan share tutorial menempel anggrek pada batang kayu ala teras anggrek Hasilnya seperti ini Selain displaynya enak dilihat, cantik ya Anggrek juga cepat adaptasi dan menumbuhkan akar-akar baru Video ini cocok bagi Sobat Anggrek yang anggreknya sudah waktunya ganti media Kayunya sudah lapu Atau yang mau ganti karena kayu saat dibeli tidak bagus Bisa juga bagi yang pertama kali mencoba nempel anggrek ke kayu Karena kita akan pelan-pelan memperlihatkan step by stepnya Kalau suka video ini, jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman pencinta anggrek lainnya Sebelum menempel, kita siapkan dulu alat dan bahan Nomor 1, tentu saja anggrek yang akan kita tempel Ini anggrek jenis Vanda, Neostylist Low Sneri yang minggu lalu kita bahas tanamannya Kebetulan sudah lepas dari kayunya karena lapu Tips melepas anggrek dari media kayu lebih kurang sama dengan yang pernah saya bahas di video mengganti media lapu Silahkan klik link di atas atau cari di channel Teras Anggrek video tersebut Kemudian sementara anggrek yang direndam agar akarnya lebih fleksibel, kita siapkan peralatan standar untuk reporting anggrek Ada alkohol dan gunting yang direndam ke dalam alkohol Ini hidrogen peroksida konsentrasi 3% untuk sterilisasi tanaman Ada juga stick, bekas tusuk sate sebenarnya Sobat anggrek ini saya Biasa kalau reporting anggrek ke pot, saya pakai Tapi untuk menempel mungkin nggak kepake ya Siapkan aja Juga ada cable tie Untuk nyikat anggrek, tapi biasa untuk menempel anggrek ke kayu Kita pakai benang jahit biasa saja Lebih erat dan bisa lebih dikitatur rapetannya Tak ketinggalan media tempelnya Ini kayu seperti ini Sudah dilembabkan beberapa hari terakhir sambil siram-siram anggrek Dan mos putih Yang sudah diseterilkan dengan cara rendam hidrogen peroksida Ini untuk ditambahkan di bagian pangkal anggrek Kalau tidak ada mos putih, bisa tali iju, sobat kelapa, mos hitam, atau media lain yang sobat anggrek punya Alright, let's go Nah, saya dibantu suami kali ini untuk memperagakan Jadi jangan heran ya kalau tiba-tiba ukuran tangannya upsize Langkah pertama, kita lihat arah tubuhnya anggrek Caranya, lihat poros batangnya belok ke arah mana Misalnya, anggrek saya ini belok ke arah sini Jadi bagian ini harus ditempel ke kayunya Dengan daun-daun ini menghadap ke atas, bukan sebaliknya Ini penting Jangan sampai setelah ditempel, anggreknya madek karena disorientasi ya Oke, step kedua kita simulasi posisi menempel pada kayu Ini mungkin perlu coba-coba berapa kali, sobat anggrek Mana yang paling pas Kalau saya, yang saya cari adalah posisi yang pertama, enak dilihat Yang kedua, bisa menyediakan banyak ruang untuk anggrek tumbuh Nah, lihat anggrek ini kami tempel di tengah Masih bisa tumbuh ke arah atas maupun bawah Dan juga posisi gantung Nantinya memungkinkan anggrek mendapat cahaya maksimal Jadi saya perhitungkan juga, nanti anggrek ini akan saya tempatkan di mana Cahaya matahari dari sisi sebelah mana Dibuat posisi anggreknya agar bisa menghadap cahaya tersebut Dapat cahaya maksimal ya Jadi disini kami tempel agak serong ke arah sini ya Sesudah dapat posisi ideal Tahan anggrek dengan tangan di posisi tersebut Sambil kita lanjut ke tahap ketiga Tambahkan media di pangkal batang Fungsinya apa ya untuk menambah media ini? Yakni untuk menambah kelembaban di sekitar pangkal tanaman Tujuannya merangsang tumbuhnya akar-akar baru Nah, sebagai catatan Akar lama yang tidak aktif Tidak akan menempel di kayu baru Yang kita harapkan adalah Akar baru tumbuh atau akar lama jadi aktif kembali Tumbuh ke arah kayu Kenapa anggrek epifit perlu menempel pada kayu? Bukan saja karena secara naluriah Anggrek merasa lebih firm, lebih kokoh Tapi juga agar penyerapan nutrisi dari efektif Karena penyerapan nutrisi dari akar yang menempel pada kayu Lebih banyak dibanding akar udara yang hanya menggantung di udara ya Pertanyaan lainnya mungkin seberapa banyak Kita tambahkan mosnya Nah, kalau saya Biasanya sebanyak mungkin Sehingga menutupi pangkal batang Di sini ada 5 plant Kita pastikan kelima-limanya dapat mos di pangkal batangnya Gak usah takut busuk sobat anggrek Karena anggrek yang digantung Itu akan dapat air reaksi maksimal Justru kalau di awal-awal menempel Tidak ada media akan terlalu kering Dan ini menambah resiko meningkatkan stres pada anggrek Ya, rasanya cukup segini Enak juga ya Kalau kayak gini sambil syuting ada asisten Bisa lebih fokus Oke, langkah selanjutnya Sambil anggrek kita tahan di posisi tadi Dengan ditambah mos Kita ikat Medianya Tadi mosnya Dan akar Atau kalau tidak ada akar Kita pastikan juga pangkal batang terikat Erat ke kayu Benang jahitnya saya pilih warna hitam Agar tidak terlalu mencolok Bagaimanapun bintangnya itu anggrek dan batangnya ya Bukan benangnya Nah, hati-hati kita masukkan ke selas-sela tanaman Ikatan pertama kita simpul Kemudian dilitan pertama ditimpa dengan dilitan berikutnya Seperti menyulang Ya, pelan-pelan ya Begitu terus Sampai anggrek tidak gerak-gerak lagi Mosnya tidak lepas Saat kita lepas ya Benar nih Enak banget sama anggrek Kalau ada asisten Tiap kali saya syuting ya Karena biasanya Saya itu Sambil syuting Gak tahu apa benar Tersorot apa enggak Atau Ketutup Gambarnya sama Tangan atau sama yang lain gitu Ini bisa lebih jelas Mudah-mudahan ya Sampai anggrek Terakhir kita buat simpul yang kuat Agar ikatan kita tadi tidak buyar Tipsnya buat simpul di tempat yang kosong Yang enggak ada akar Saat benang kita tarik Tidak ada akar yang terluka Ini memang suami lebih handy Lebih jago Soal-soal Seperti ini dibanding saya Oke selesai Iya Ya Nah Sisa benang kita potong ya Oke Terima kasih Nah Hasilnya seperti ini Bagus kan Kita bandingkan Before and after Ini saya ambil Dari video sebelumnya Saat anggrek ini Sedang bunga Bisa klik Ya bagi yang belum nonton videonya Cantik mana sobat anggrek Beda banget ya rasanya ya Jauh rapi yang After Gak gondrong Gak berantakan Ternyata anggrek Perlu nyalon juga ya Biar kelihatan cantik Nanti di bagian Lubang kawat ini Saya tambahkan Label Untuk ID anggrek Di situ Perlu kita catat juga Tanggal Kapan kita menempel Ke kayu ini Akan digantung Di tempat Sesuai dengan Kebutuhan Cahaya anggrek ini Saya rasa Akan balik Ke tempat semula Tapi bagi sobat anggrek yang Tempat semula Anggreknya itu Kena matahari langsung Sebaiknya di tempat Ternang Sementara waktu Sampai akar-akar baru Muncul Sampai anggreknya Adaptasi Ini anggreknya di split Tiga ya Duanya lagi bisa lihat Di belakang Ada di kayu yang lebih kecil Dan di pot Saya coba sistem Semihidroponik Kayunya Pakai Kayu apa Bandari Pasti ada pertanyaan Seperti ini Saya tampung dulu Pertanyaan sobat anggrek ini Untuk bahan Video berikutnya Karena topik pakai media Atau pakai kayu apa Sangat sering ditanyakan Jadi lebih baik kita bahas Lebih komprehensif Lebih detail Yang jelas Kalau Cara menempelnya benar Dan Kayunya disekai oleh anggrek Akar-akar baru Akan cepat bermunculan Dan Akarnya mengarah ke Kayu Seperti ini Dua minggu ditempel Sudah seperti ini Baiklah Kita sampai di akhir video Kalau ada yang belum jelas Tentang Cara menempel Anggrek ke kayu Silahkan ditanyakan Di bagian komen Nanti pasti Saya jawab Akhir kata Terima kasih Sudah mampir di teras anggrek Saya Ndari Sampai jumpa Di video kita berikutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!